Tapi kalau menurut prediksi ku ya untuk melawan Esmeralda juga Baxia enak plus juga dia sudah di rework jadi lebih lama stunnya 2,5 detik kata Profesor Kapi sudah hampir banget kayak stunnya Selena Tapi ternyata Iceborne oke dugaan aku salah semua makanya aku tidak duduk di Mereka bisa dibilang early-nya cukup kuat ya Karena kita akan langsung masuk aja ini dia gamenya pertama Last match untuk hari ini penentuan siapa yang akan mendapatkan tiket ke Grand Final Ini dia Cornet langsung membuka just karena dia melihat ini kayaknya bakal menjadi match panas ya Yes ini match panas Baru 20 detik padahal Match panas banget ini harus benar-benar fokus kita lihat dari kedua tim apalagi dari Alter Ego Yang sudah nge-clear Ruminionnya dengan cepat Itu pake dari Potato memakai Hayabusa dengan Emblem Jungle plus 50 gold tambahan Hei diambil ternyata sama GPL dan bertukar satu untuk satu linknya juga Silly Boy dapetin satu Little Wanderer SMA-nya jadi midlaner ya? Iya Bukan jadi side lane dan dikasih buff biru Wow ini menarik Entah ya aku juga tidak Oh berarti mereka bagi buff dulu ya Aku tidak pernah melihat Hayabusa pake Emblem Jungle Karena gak tau ya lebih Kalo menurutku kalo Assassin kan ada 8% moving speed tambahan Dan juga ada cooldown Iya Tapi kalo Jungle Iya Apa mau biar farmingnya lebih Iya harusnya tujuan disitu sih Dia pengen dapetin 50 gold tadi itu Biar farmingnya banyak lebih kaya cepet Oke Dan udah mulai merusuh kah Aeon kali ini mengarah ke arah atas Tapi Soul ada di deketnya Bisa dengan mudah memback up juga Pokemon juga sudah mulai datang kali ini Dan Yes Kalo kita lihat Pokemon langsung rotasi ya Sudah mulai keatas Sudah mulai keatas Ada Sally Boy juga Tapi tidak ada energi dan tampaknya mungkin Dia akan mengincar ke arah gold buff ya Tapi ini bener-bener akan sedikit seru Sudah mulai rame Mhmm Dan diamankan Retribution Aeon Heeyy Split dan langsung Devious Sword Dari Aeonnya tebal banget One more day Devious Sword Yang berhasil mendapatkan satu Dan langsung lompat ke arah belakang Satu untuk satu sayangnya disini Udilnya juga harus tumbang Didapatkan oleh Soul yang membagi Jauh Head Jauh Head Dan sebenernya tadi Ketika Sally Boy untuk mundur ke arah belakang Dia ngeliat udah ada Jauh Headnya Jadi gak terlalu dipaksakan lebih baik Nunggu Udil juga untuk revive terlebih dahulu Dan Pai nya kali ini Masih tarik ulur dengan petita di area bawah Mungkin agak sedikit sulit buat Pai Tapi liat di area atas Sally Boy nya Masih menjadi bully-bully dari Soul Masih gak masalah buat Sally Boy Bakal coba tarik ulur aja Dan liat Yam nya udah mulai rotasi Karena backup dari link nya masih ada di area mid kali ini Dan ada ikan Yam Yang Indonesia bisa memberikan yang terbaik Alterygo siapa yang dapet ternyata Yam nya dapet point kill di bawah Eh di atas Di atas ya Dan Sally Boy nya tidak jadi terpik off Memang backup yang sangat camik dari Alterygo kali ini Iya dan aku buka jas lagi Di area bawah Wuih Pai nya Kotato nya Agak sedikit bernabung dan bernabung stun Dan langsung dihilangkan oleh Pai Oh tadi Pai jauh Oh masih hidup Pai Entah keberuntungan entah hoki atau skillmu yang luar biasa Pai Masih bisa hidup dan selamat setitik banget Gila itu kalo kata Pai skill bos Sikil Eh tapi ternyata Tendal Rage Tendal Rage nya masuk dari seorang kubra kali ini Tendal Rage Tendal Rage Tendal Rage mulai dibuka kali ini Dan Leo Murphy nya masih bisa bertahan Tapi Pokemon Yang ambil Oh my god Oh oh Agak sedikit miss tadi Sally Boy The Miracle Boy Dan harus hilang Oleh seorang Pokemon Tapi dibakar Tapi dibalaskan Yang nya dan bakar dia Didapatkan lagi satu untuk satu core nya sekarang Oleh Yam Yam pake Xbox Iya itu Tadi terlalu jauh sih ya Jadi mau tidak mau Tapi bisa berbuat banyak Iya Vince poise nya juga tadi malah Kara yang salah Tidak apa-apa tidak Gak apa-apa Asal ada penukaran ya Satu untung satu Santai santai Dan Pai nya juga masih tarik ulur di area bawah Clearing Minion terlebih dahulu Tapi hati-hati Disini sudah ada Louis Eyyy Mau kemana bang Oteto Benar sekali Masih Coach Edo aja Hati-hati Leo Murphy Tidak ada ultimate Tidak ada Fataling Tidak ada Wacat 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 Tidak ada RKO Tidak ada 619 Tidak ada Chalk Slam Semua pokoknya yang ada di Smackdown ya Kakak ada Lagi cooldown Baru ada sekarang Hahaha Iya Dan tapi lihat di atas Celiboy dan Yam nya juga bakal berfokus terhadap objektif Soul nya mulai datang tapi terlemen dari EVOS Perfect match Swipe kanankah Belom ada Fataling nya terkena 2 Wacat 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 Datang di Slow Udah banget ada Ice Strike CPL nya diicar lagi Tapi terlalu jauh 3 orang dari EVOS Langsung hilang Oh my god Bagus banget disitu tadi Fataling nya kena 2 Langsung 3 bahkan Tanpa adanya combo dengan flicker tadi Oh my god Dan kali ini mulai mendapatkan potetok Oh my god tipis banget Oh pasifnya Pasifnya masih bisa terkena Emang si Pai dia keberuntungannya lagi tinggi banget dia Oh di Feng Shui Feng Shui nya lagi bagus Kalo udah 2 kali bukan keberuntungan lagi itu Neb Skill ya? Sikili Eh tapi Udil ketauan ternyata sama Aion Eh Yamnya masih punya viraga armor Leo Murphy Syero tak lho Sudah mulai muncul Eh 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 Harus berhati-hati ya guys Sama Tentacle-tentacle Cumi-cuminya yang dimiliki sama Leo Murphy Bener banget Tartal yang kedua Masih ada retribusi dari Surah Sally Boy Fokus dia dapetin dulu Tartal nya Adalah Sisa DT2 Warrr Baladang Dan bahkan ada Nebiasor juga Aionnya bilang Didapetin lagi Gesit banget ya Sally Boy Oh my god Dibatuhin lagi double kill Dan mencoba untuk menghajar Pokemon yang masih terlalu tebal Dan memilih untuk balik lagi ke arah belakang Dia memilih untuk bermain objektif aja Dapetin Turet di Aramitka kali ini Masih ditemani oleh Udil Menjijijil Pokemon boleh masuk sama Polixarmon Tapi di stun Gak masalah buat Sally Boy Oke Balik lagi yes Fokus aja ya Didiemin aja ya Kacangin ya selo aja Gue fokus sama Turet Tidak mau mencolek-colek Esmeralda nya Sorry bro Bukan murim bro Tidak mau gue colek-colek Sorry bro Eh tidak boleh dekat-dekat Kita lagi PSBB PSBB bro Sorry bro Gue fokus sama Turet lu bro Iya Sampai mendapatkan 3 Turet kali ini Tyron Revenge Miss Pai nya berani banget Apakah Feng Shui nya Kali ini jalan lagi Atau skill nya Yang akan ditunjukkan oleh seorang Pai Tapi di arah atas Dan tak pakai 2 Melenak diamani oleh seorang Yum Cepat kemaju lagi Pai nya Satu melawan tiga Sekarang Inverno nya Belum di pohon apa-apa Ada Udil Membantu di arah belakang Oh my god Betul untuk bertahan Tapi tidak bisa Damage nya terlalu menyakitkan Dari tiga hero EVOS SG Iya ini gak ada Inverno juga sih Kalau ada Inverno mungkin masih bisa ya Iya Udil Nice banget backup nya Rotasinya cepet banget Dari arah mid langsung ke arah bawah Eh di-spam lagi Eh lilililililili Udil Sekret-sekret kali ini Fokus mengarah ke objektif Diam-diam Ini bakal mengisahkan Inhibitor toret aja Tapi kali ini Leo Murphy tidak Se-spam Spam stiker sebelumnya ya Betul lagi fokus nih kayaknya Iya dia fokus Walaupun tidak ada stiker Udil Karena dia tidak mendukung Nge-vote Udil Ketika lagi Ini apa All Star ya Tahun 2019 Masa lu memang harus dilupakan ya Gak apa-apa Perbedaan network kali ini Fornet Perbedaan 6000 Di menit yang ketujuh Benar sekali 4-12 dipegang penuh Semua objektif sama Alter Ego Esports Ini yang kita mau lihat Inilah kekuatan Indonesia Meskipun cuma satu tim Yang berada di grup B Beuh Kaleng-kaleng guys Oh iya Diinjur JPLnya Swipe kanan Belum langsung di watch out Watch out Masih ada talent revenge juga Ganteng pak ya Di cancel Diambil buff birunya Sama Dede Celi Boy Yang paling tampan Di team Alter Ego Esports Bener gak? Gak tau Gak tau Gak tau Kamu gimana sih cewek juga Aku kan Bukan melihat corei tampanan Oke kalau begitu panjang sekali Bagus sekali Kata-kata kamu Tapi liat Tuan cat yang terlalu cepat Tampaknya Tuan cat yang terlalu cepat Tampaknya Pasau blade Deviant sword juga Pokemon X Sekarang dia Tampaknya umur Lihat guritanya yang sangat dapat imut Diperlambat lagi Tapi ternyata Satu untuk satu Seliboynya yang harus hilang Oleh seorang jauh hat Tapi gak apa-apa Ditukar kan sama Esme juga Iya Jadi masih corenya juga yang terambil dari tim EVOS SG kali ini Bakal di reset Bener Bakal gak dikasih buff Eh dimainkan buffnya Boy Ini Vian ya Cenah Lihat pai ini Feng Shui nya lagi bagus banget dia Bisa ngepush lo Pakai tamus Berasa khaya busa Tapi liat EVOS terlalu besar Last insanity Didapatkan satu orang Potentonya flicker Wuuu nice banget Masih bisa kabur Karena belakang dan turet Di atasnya juga dihancurkan oleh seorang pai Feng Shui nya bagus banget cuy Gila nih orang Apa di sionya Kayaknya dia taruh ini deh Aquarium ikan di rumah Aquarium ikan Aquarium ikan di rumah Gua gak ngerti Feng Shui-Feng Shui padahal Aku juga gak ngerti Cuma kalo aku baca Ya suka ada Aquarium ikan aja Oh gitu ya Ikan-Ikan Lohan Oke Tampaknya dari Sally Boy Tidak ada buff biru Masih menunggu untuk Buff biru muncul di menit sepuluhan Kalo gak salah Bentar lagi Di menit sepuluh lah harusnya Dan Ini momen-momen krusial sih Bener Dimana memang Ketika inhibitor satu udah pecah Mau gak mau Dari tim lawannya Yang kehilangan inhibitor itu Mau gak mau Dipaksa jadi Map warnanya jadi lebih tinggi Iya bener banget Buff biru sudah mulai muncul Eh Emortal pecah Leo Murphy Diamankan oleh seorang potato Tidak ada fligger kali ini Seorang iam Ada Sally Boy juga Ada di arah atas Lihat satu melawan Dua paya Sally Boy datang Langsung menghajar Davy Arso Tapi masih ada Diorify Bener banget Udilnya Yang tidak bisa berubah jadi fairy Karena ada bola-bola lucu Dari kufranya Ini bahaya Ini bahaya Alter Ego mengulangi kesalahannya Berkali-kali Ini bisa titik balik Untuk Emos SG Enggak Enggak Ini harus bersabar aja Kuncinya harus bersabar Dapetin momen aja Hati-hati Tempah Soble Terkena dua Deviant Sword yang kanan belakang Lashis Aditi Patari Dan bakal wacat 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 Theo Murphy Again and again Double kill Oh my God Didapatkan oleh Sally Boy Minionnya di arah atas Sudah mulai nge-push sendirian Potato Dan Lord yang muncul Harus pulang kali ini Dan Lord ini momen yang bener-bener Dimiliki sama Alter Ego E-Sports Plus Feng Shui dari Pai Bener sekali Feng Shui nya bagus banget ya Oh my God Hari ini kayaknya lagi wangi banget si Pai ini Dari jemarinya Dan Lord sudah diamankan Oleh tim Alter Ego E-Sports Masih pun baru Lord pertama Tapi sedangnya ini bisa buat Alter Ego Untuk nge-push lane lainnya Bisa banget Yang belum pecah ya ini Betra Nah ini bahkan Enak banget banget Alter Ego Iya Dan kita lihat Dari Pai nya masih menunggu juga Ini bener-bener harus sabar Kalau E-Sports SG Mau menahan Lord yang pertama Karena ini masih tipis Seharusnya masih bisa Untuk di-defense bagi mereka Ya paling mereka akan kehilangan Indibator turret Iya makanya aku bilang Tinggal split push aja sebenarnya Bener Oke Lord nya masih cukup jauh sih Tapi Oke Alter Ego harus berhati-hati Udah sakit banget gak tuh Dari Selly Boy The Miracle Boy kali ini Mulai dibuka video rastrik Dari seorang Udil Mengusir pergerakan Dari teman-teman FOS SG Mulai masuk sedikit Demi sedikit Perlahan demi sedikit Lihat Leo Murphy Mulai datang eh Belum connect ternyata Combo dengan Flickr Tidak ada Minion lagi Oh YAM YAM nya terbakar Masih ada Immortality Tapi Lordnya Minion di arah bawah juga sudah mulai masuk pelan-pelan Tapi Lordnya akan dihajar oleh Pokemon Dan di bawah Pai Yang tampaknya akan nge-split lagi Dengan menggunakan tamusnya Sudah mulai federation strike lagi Dan serang Oh dan mengusir teman-teman disana Leo Murphy Wacat 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 Masih ada JPL Leo Murphy Tapi dengan Selly Boy Tepat Soblet belum dikeluarkan Tapi sekarang Selly Boy nya Mencoba untuk devian swat Tapi lihat ada air busa juga dibalaskan lagi Dan linknya juga harus tumbang Turetnya Leo Murphy Cetak 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 Not bad Kata dari Leo Murphy Dan dapetin Semua inhibitor turretnya Dan bahkan menumbangkan tiga Meskipun ya memang Kita juga harus kehilangan Selly Boy gitu Tapi Diam-diam Gak apa-apa Gak apa-apa Gak ada yang lihat Gak ada yang lihat Ini kalau kita lihat reply-nya ya Sebenernya Bagus banget lihat Leo Murphy Langsung fatal linknya Meskipun memang GPL tadi pakai purify ya Bener Gpurify sama GPL Tapi Selly Boy nya memang terlalu dive juga Dan Dia gak ada Ini ya Dia gak ada escape ability juga Bener-bener Dia lagi cooldown untuk Tempest of Blade nya Menuju ke arah Blade of Despair Dari Selly Boy Gak apa-apa Kali ini Coba untuk Dapetin Blue Buffet terlebih dahulu Untuk bisa teamfight Tapi kayaknya ada teamfight disana Udila diserang Ivo Solace karat lagi-lagi Leo Murphy Selalu mengerikan Pombonya Oh my god Pombonya Teamfight yang sangat dapat baik Dikejar lagi Ayo Tapi tidak akan bisa bertahan Tersisa Pokemon sendirian Oh my god Satu untuk lawan lima Dispump stikernya Oh my god Selly Boy sudah mulai masuk Dapaknya game pertama Lihat dispump stikernya Rekor-rekor juga Pokemon apa yang akan kamu lakukan Diajar Dan ada Federal Hellstrike 300 juta dari Sanakudil Dan yes ini dia game yang pertama Alter Eagle Luar biasa Amazing banget sih Memang Leo Murphy ini Kan ngalah